Operasi Zebra 2018 sudah digelar selama 10 hari, yakni mulai 30 Oktober hingga 8 November 2018. Dari hasil Razia, sudah lebih dari 645 pengendara ditilang. Kasan Lantas Polresan Jeparat, Ibtu Bambang Sustio mengatakan, Razia digelar pada pagi hari dan sore hari di Semanyang Jalan Persimpangan Kota Kuala Tunggal. Dari hasil Razia tersebut, pengendara yang paling banyak ditilang yakni masyarakat umum. Mereka ditilang lantaran ada yang tidak membuat STNK, SIM, dan ada yang tidak memakai helm menggunakan HP saat berkendara. Sedikitnya, 645 pengendara ditilang selama 10 hari terakhir. Dari 645 pengendara ditilang, yang paling dominan tidak menggunakan helm dari pengendara roda 2. Sedangkan pengendara roda 4 tidak begitu banyak dalam melakukan pelanggaran. Ibtu Bambang berharap dengan adanya operasi zebra ini, semua warga Tanja Barat dapat mematuhi tata tertib berlalu lintas, agar angka kecelakaan di jalan raya dalam wilayah Kabupaten Tanja Barat tidak terjadi. Peran serta masyarakat maupun orang tua yang tidak memberi anaknya menggunakan sepeda motor, sebab diakui Ibtu Bambang dari operasi zebra selama 10 hari ini. Tidak sedikit anggota saat lantas menilang para pelajar dan siswa yang tidak menggunakan helm, sehingga menindak dengan cara ditilang di tempat. Operasi yang telah berjalan selama 10 hari ini, totalan pelanggaran lalu lintas yang sudah tindak itu ada kurang lebih sekitar 645 tilang. Dari 645 tilang itu, itu didominasi pelanggaran roda 2. Jangan melakukan pelanggaran, tidak menggunakan helm, anak-anak di luar umur.